Kemudian Nabi memperingatkan, ini yang banyak gak disukain sama orang, hadis ini. Demi Allah, hadis ini seakan-akan menjadikan tubuh kita alergi yang gak suka. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ Jauhilah perkara-perkara baru dalam agama. Haa, mulai sudah. Oh, ini hadisnya wahabi katanya. Ya akhir, ini bukan hadis wahabi, hadis rasul. عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ Kenapa anda tidak suka mendengarkannya? Kemudian mereka menuduh dengan tuduhan dusta, warang wahabi cuma punya satu hadis katanya. Kita punya bukan satu hadis, berjuta hadis. فَإِنَّكُلَّ مُحْدَثَاتِ Beda'ah. Karena setiap perkara baru dalam agama itu adalah? Banyak da'i yang gak faham, ikhwatan iman. Mari kita fahamkan diri kita dengan baik. Bedakan perkara baru dalam urusan dunia dan agama. Bedakan. Urusan dunia, silahkan antum berkreasi. Bikin bakso beranak, bakso hamil setelah antum, sudah. Ya urusan dunia, itu urusan antum. Antum modifikasi urusan dunia ini gak ada urusan. Urusan agama, jangan main-main. Ini yang dilarang oleh Nabi, urusan agama. Karena agama itu sempurna. Makanya Nabi melarang, وَإِيَاكُمْ Jauhilah. Perkara baru dalam agama. Bukan dunia. Ya kalau dunia gak jadi, kita ngapa-ngapain pada zaman. Gak boleh pakai HP, gak boleh pakai mic. Apalagi mic or else ada kamera disitu dua yang nyoting itu. Gak boleh, karena bidah semua. Tapi banyak yang gak faham. Oh selapu bidah katanya. Gak usah mesuruh mereka haji pakai sawat katanya. Mesuruh mereka haji pakai ontah katanya. Ini orang-orang yang gagal faham tentang bidah di hotel lima. Mereka gak faham apa itu bidah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.